Halo teman-teman, sebelum menonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk, aktifkan loncengnya ya, lalu jangan lupa juga like dan share video ini, terima kasih. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iveta, Mimo, dan Rambi di Bobo Cat Diary. Nah, di episode kali ini, Kak Iveta mau berbagi tips ke teman-teman yang mau melatih kucing supaya pupnya gak sembarangan, atau bisa pup di litter box. Seperti biasa, kita cari tahu tipsnya di bobo.id Teman-teman pencinta kucing pasti sudah tahu kan kalau kucing adalah hewan yang suka bersih-bersih. Selain itu, ternyata kucing juga umumnya bisa mengenali litter box atau kotak pasir tanpa perlu dilatih. Menurut dokter hewan, ini disebabkan oleh insting kucing. Setiap kucing memiliki insting untuk mengubur kotorannya di bawah pasir dan menutupi aromanya. Meski begitu, ada kucing yang langsung bisa memakai kotak pasir, ada juga yang masih belum bisa langsung memakainya. Teman-teman harus sabar dan terus dekatkan kucing ke kotak pasir secara perlahan. Berikut ini, tips agar kucing buang kotoran di kotak pasir. Satu, kotak yang besar. Apa kucingmu masih tetap tidak mau buang kotoran di kotak pasir? Mungkin karena kotak pasirnya kekecilan. Usahakan menyediakan kotak pasir yang besar atau tidak kekecilan saat dimasuki kucingmu ya. Dua, tempat yang tenang. Letakkanlah kotak pasir di tempat yang sepi, tenang, dan tidak sering dilalui banyak orang. Tapi jangan lupa untuk meletakkannya di tempat yang mudah dijangkau oleh kucingmu ya. Tiga, sediakan kotak pasir lebih dari satu. Kotak pasir harus dibersihkan setiap hari. Tapi kadang-kadang kotak pasir itu penuh sebelum dibersihkan. Karena itu, cobalah sediakan kotak lebih dari satu. Supaya kucing ada pilihan lain untuk membuang kotorannya. Empat, bersihkan setiap hari. Taukah teman-teman, kucing tidak mau buang kotoran di kotak pasir yang kotor atau penuh dengan kotoran? Karena itu, bersihkan pasir dengan menggunakan alat serok lalu buang kotorannya. Lakukan ini setiap hari ya. Jangan lupa juga untuk rutin mengganti pasir dan membersihkan kotak dengan sabun. Nah, itu tadi tipsnya teman-teman. Selamat mencoba ya. Dadah! Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kaiveta. Mimo mata nih, diam aja. Sekarang enggak. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kaiveta, Mimo, dan Rambi. Mimo lagi ngamut, tapi dia... Oh, dia maunya main. Kita memang tidak boleh maksa kucing, jadi kita ajak main aja. Sini-sini. Nih... Duh, Rambi. Rambi sini-sini. Rambinya ngambek. Di episode kali ini... Loh, kok padahal... Kabur, dengar musik. Dangdut. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo, yuk. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.